Terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review ke mana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini jelang libur agar pekan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Filip Jermi selaku financial educator dan technical analyst score sekuritas kita akan langsung sapa saja. Pak Filip selamat sore apa kabar Pak? No, sorry Mas David. Apa kabar untuk Mas David dan seluruh tim IDX Channel? Kabar baik Pak Jermi selamat tahun baru terlebih dahulu dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Jelang libur agar pekan, kabar baik datang dari Indekargasam Kabungan secara intraday tadi sempat menembus level tertinggi di sepanjang sejarah kembali di 7.403 Pak. Namun di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini atau rata-rata di sepanjang perdagangan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas. Analisis Anda untuk Indekargasam Kabungan. Ya, kalau kita lihat ini kalau kita lihat 7.400 itu memang menjadi area uptime high. Namun kalau kita perhatikan dari segi teknikalnya, IHSG itu sebenarnya pada bulan September 2022 dan pada bulan April 2022 sempat mencoba untuk menyentuh area 7.400. Namun kalau diperhatikan mengeluarkan candle rejection atau candle koreksi di atas area pucuk. Nah, ini kalau kita perhatikan hari ini, ini yang terjadi kejadiannya sama. Keluar lagi kembali semacam candle rejection sehingga IHSG belum berhasil close di atas 7.400an. Jadi kalau kita lihat ini pergerakannya hari ini memang cukup terbatas karena memang sudah berada di area resistance. Nanti kita harus lihat juga dan memperhatikan beberapa saham-saham yang memiliki memang muatan yang besar di IHSG dan kita akan perhatikan apakah pergerakannya memang akan bisa membantu untuk menembus ke area level 7.400. Baik, secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, Dekargasam Kabungan tadi sempat melemah ke 7.354. Dari sisi level support masih aman tidak Pak? Untuk indekargasam Kabungan masih pelemahan terbatas yang cukup wajar sampai sejauh ini? Ya, sangat-sangat wajar ya untuk ke area tersebut. Menurut saya bahkan kalau sampai ke area 7.260 pun di situ masih merupakan area wajar di mana itu memang keluar area support yang dibentuk pada bulan Juni 2022. Arah untuk pekan depan Pak Filip, apakah posisi indekargasam Kabungan sudah jenuh beli? Di sisi lain para investor juga masih menantikan rilis data tenaga kerja pada Jumat malam ini waktu Indonesia Barat untuk melihat arah kebijakan sukebongan The Fed ke depannya. Ya, ini semua tergantung dari beberapa kebijakan-kebijakan yang nanti akan dikeluarkan ya. Kalau memang benar ternyata suku bunga diturunkan, tentunya ini akan berdampak sangat baik bagi semua sektor yang akan menyebabkan kemungkinan besar kita akan mengalami breakout lagi pada perdagangan hari Senin. Namun kalau kita perhatikan, kalau kita berbicara secara teknikal, ini kalau kita lihat dari stokastiknya, stokastik sudah menunjukkan jenuh beli sekali yang terjadi di IHSG, sehingga kalau memang tidak ada sentimen yang bisa mendukung atau mendorong emiten-emiten ini, kemungkinan besar kita minggu depan akan mengalami koreksi minor atau koreksi kecil. Baik, penguatan indek harga saham Kabungan hari ini ditopang oleh beberapa sektor yang cukup mencuri perhatian adalah dari keuangan. Dalam dua hari terakhir, Samsung perbankan big cap berhasil menembus ke level tertingginya sepanjang sejarah maupun beberapa perbankan big cap yang sudah melakukan stock split di beberapa waktu lalu. Investor asing cukup gencar masuk ke dalam Samsung perbankan big cap ini. Kita akan coba ulas proyeksi ke depannya. Saya mau ke BBRI terlebih dahulu. Pak Filip, bagaimana analisis Anda secara teknikal? Hari ini intraday, all-time high-nya sepanjang sejarah juga di 58.50. Namun di penutupan sesi kedua, penguatan lebih ke arah terbatas mengikuti arah gerak dari indek harga saham Kabungan. Ya, all-time high kita perhatikan 58.50. Jadi memang kalau kita bisa katakan justru IHSG yang mengikuti pergerakan dari BBRI sendiri. Nah, kalau kita perhatikan ini menunjukkan juga ada overbought. Kalau kita lihat dari segi stochastic yang pertama, yang kedua kita lihat juga dari pembentukan candle yang terjadi hari ini, pembentukan candle shooting star, di situ berpotensi untuk koreksi kembali di bawah, karena pada faktanya BBRI ini masih belum berhasil close di atas area 5.800. Namun kalau kita perhatikan, penyebab sentimen dari kenaikan itu kemungkinan besar karena memang laporan keuangan yang impresif di tahun 2023, karena konsisten meningkat, meskipun tidak sesignifikan kenaikan dari 2021 ke 2022. Namun kalau kita perhatikan, ini ada kecenderungan besar untuk koreksi, khususnya apabila kita perhatikan nanti suku bunga ternyata stay, atau ya kemungkinan besar stay, itu kemungkinan akan terjadi koreksi. Tapi dari sisi kinerja, perbankan BICAP full year untuk keempat saham ini masih cukup positif begitu, Pak Filip? Ya, masih positif ya. Kita bisa perhatikan BCA, BRI, BMRI, kita lihat semua earnings per share mereka menguat dengan cukup signifikan. Ini memang menjadi tahun yang bagus untuk perbankan, karena memang kita juga mengalami economic recovery. Jadi ini yang memang banking ini masih menjadi salah satu tumpuan yang terbesar ya, SK. Baik, bersiap juga untuk pembagian dividen, karena beberapa emiten perbankan BICAP sudah membagikan dividen interim, kemudian juga ada yang belum. Kita beralih ke perbankan BICAP selanjutnya. Pak Filip, saya mau ke BMRI, Pak. Bank Mandiri Persero Tebeka. Hari ini juga mengalami penguatan cukup signifikan. All time high kembali, tadi sempat ke 6475. Analisis Anda untuk BMRI? Nah, kalau untuk BMRI, BMRI itu terjadi breakout-nya itu kemarin ketika dia breakout dari 6.200 ya. Dia breakout dari 6.200. Nah, ini justru untuk BMRI sendiri membentuk pola pattern yang sama di semua banking, di mana kita perhatikan memang sudah sangat jenuh beli. Sudah sangat jenuh beli, tapi bukan tidak mungkin akan kembali meningkat, kembali mengingat apabila ada beberapa sentimen yang dapat mendukung, contohnya seperti suku bunga tadi. Oke, resisten terdekat yang akan disentuh oleh BMRI, Pak Filip? Ya, yang paling gampang sih di area level psychological resistance ya, di 6.500 kalau kita perhatikan. Ya, karena itu memang biasa yang angka-angka bulat, kelipatan 500 biasa menjadi psychological resistance atau yang kita sebut sebagai whole number. Baik, dari BMRI kita beralih ke BBCA, Pak. Di mana BBCA hari ini juga mengalami penguatan cukup signifikan dan tadi juga sempat menembus ke all-time height-nya di 9.600 rupiah persahamnya. Oke, untuk BBCA juga sama. Kita lihat kasus yang sama seperti yang terjadi tadi di BRI dan juga BMRI. Karena tadi juga seperti yang sudah disebutkan ya, beberapa sudah membagikan dividen atau ada yang mau membagikan dividen. Jadi menurut saya ini kurang sustainable, mengingat juga BCA perhatikan ada gap di sekitar harga 9.050 yang kemungkinan besar bisa menjadi area di 7 apabila terjadi koreksi. Baik, 9575 penutupan hari ini menguat di 1,06 persen. Terakhir untuk BBNI, Pak. Oke, untuk BBNI ya, BBNI kita perhatikan. Pergerakannya sama, kemudian keluar juga candle rejection yang dari tadi saya bicarakan juga. Ini keluar candle doji di area pucuk 5.650, kemungkinan koreksi ke area level support 5.400. Baik, kondisi berbeda tampaknya terjadi untuk BBNI, Pak Filip, di mana ditutup melemah di 0,45 persen di 5575. Apa yang bisa kita cermati dengan pembalikan arah yang terjadi untuk BBNI di penutupan sesi kedua hari ini? Ya, ini BBNI dengan keluarnya candle tadi pelemahan, kita perhatikan ini memang kecenderungan koreksi di minggu depan semakin besar. Karena kalau kita tahu secara candle, ini menandakan pola shooting star kembali yang tadi saya sebutkan, sehingga kecenderungan untuk koreksi semakin tinggi di minggu depan. Baik, Pak Filip, bagi para investor yang sudah ambil posisi, kemudian sudah profit sampai si jauh ini, ada tidak semacam masukan atau saran mungkin untuk memaksimalkan profit yang sudah ada? Kalau teman-teman yang misalnya sudah dapat average di harga bawah dan teman-teman mau melakukan taking profit, menurut saya ini momentum yang cukup bagus karena kita jual di area pucuk. Namun, again, untuk teman-teman yang memang sifatnya lebih keinvestasi, saya akan sarankan untuk terus skip saja ya Big Bang ini, karena Big Bang ini sekarang memang kita perhatikan sedang sangat bagus, uptrendnya sangat kuat, kita lihat juga hopefully dibanjiri oleh sentimen positif di sepanjang tahun 2024, sehingga saya akan sarankan untuk averaging di area support dan justru jangan langsung take profit khususnya yang investing. Oke, analisis untuk Samsung Perbankan Big Cap yang hari ini menjadi penopang indek harga Samkabungan meskipun tadi BBNI berbalik arah ke zona merah dan menyebabkan laju dari penguatan indek harga Samkabungan menjadi lebih terhambat dan kembali meninggalkan level 7.400-an. Pak Filip, sambil menunggu update-an penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, kita akan coba lihat rotasi dari sisi pergerakan sektoral, Pak. Di sepanjang perdagangan hari ini ketika dari indek harga Samkabungan mengalami penguatan signifikan, saham-saham grup Prajogo Pangestu cenderung lebih tertekan ini. Bagaimana Anda melihat rotasi yang terjadi sampai si jauh ini dan prospek rotasi di 2024? Oke, saham-saham Prajogo Pangestu itu mereka hype-nya sudah dapat banget ya di sepanjang tahun 2023 menurut saya itu memang menjadi saham-saham emitennya Prajogo Pangestu, kita perhatikan. Dan perlu diingat bahwa semua penurunan yang terjadi, koreksinya itu sangat-sangat wajar. Contohnya yang terjadi di BRPT, di BRN itu sangat wajar. Karena rally mereka itu terlalu tinggi dan terlalu cepat, sehingga koreksi 50% pun menjadi koreksi yang cukup wajar. Nah, mengingat di tahun 2024 kita akan memasuki tahun pemilu, kita memasuki tahun Pilpres ya. Historically speaking, beberapa sektor-sektor yang akan perform di tahun 2024, yang pertama ada dari konstruksi dan properti. Konstruksi dan properti dengan adanya Pilpres, hopefully juga dengan pembangunan IKN yang terus ekspansi, pemerintah sudah menggelontarkan triliunan, ini akan banyak prospek bagus untuk konstruksi dan juga properti. Yang ketiga ada dari consumer goods dan juga primary goods. Consumer primary, kita lihat consumer primary itu beberapa bahan baku-bahan baku itu juga akan cukup excel di sepanjang tahun 2024, apalagi kalau kita perhatikan ekonomi akan terus growing. Baik, rekomendasi Anda untuk saham-saham dari grup Raya Gopengestu di tengah pelemahan yang terjadi. Saya mau ke BRPT terlebih dahulu di 13.50, melemah di 1,46%. Pak Filip? 13.50 menurut saya masih ada room for correction, kira-kira area penurunan sampai ke 1.190 itu merupakan area neckline dari double bottom yang dibentuk. Rekomendasinya seperti apa? Apakah masih di hold? Atau seperti apa untuk BRPT? Hopefully untuk teman-teman yang pegang BRPT ini sudah dijual, cuma kalau memang ternyata masih hold, saran saya itu memang jual ya sebisa mungkin, tapi nanti koleksi lagi ketika dia menyentuh area level support yang tadi saya sebutkan 1.190. Oke, penutupan hari ini di 13.50, melemah di 1,46%. Direkomendasikan untuk jual terlebih dahulu dan direkomendasikan untuk ambil posisi kembali untuk masuk ke BRPT di 1.150. Kita beralih ke brand, Pak Filip, singkat saja Pak. Oke, untuk brand, brand juga ya kalau kita perhatikan, brand ini saran saya akan jual, jual khususnya kalau dia turun di bawah 7.000, itu sudah menandakan pola distribusi. Baik, update-an dari saham-saham Grup Rayogo Pengenstu yang hari ini tertekan cukup dalam dan ikut menjadi pemberhatiin dekarga saham kabungan, di mana brand hari ini tertekan di 3,99% di 7.225 rupiah persahamnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.